Raffi Ahmad tolong Anggiyah Novita yang terkena struk Ferry Irawan malah sibuk meragam. Dikutip dari suara.com Masa lalu Ferry Irawan sebelum menikahi Fena Melinda dan dilaporkan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, kembali diulik publik. Jauh sebelum Ferry Irawan menikahi Fena Melinda, mantan istrinya Anggiyah Novita sempat curhat tentang perilakunya yang kasar dan tak mau mengurus dirinya yang terkena struk. Anggiyah Novita bersedih ketika pertama kali tersorang struk. Ferry Irawan justru diam dan merekam Raffi Ahmad yang menggendongnya ke mobil. Saat itu mereka memang sedang berkunjung ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slovina untuk membicarakan proyek bersama. Di tengah-tengah perbincangan, Anggiyah Novita mendadak tersorang struk. Tiba-tiba saya kena serangan struk mendadak, terus suami bukannya nolongin saya, saya lihat cuma Raffi dan Nagita yang nolongin saya, ujar Anggiyah Novita dalam Youtube Maya Al-Eldu. Bahkan Nagita Slovina dan Raffi Ahmad yang meminta Anggiyah Novita segera dibawa ke rumah sakit. Raffi Ahmad yang gendong saya ke mobil, dia ngerekam terus Nagita bilang, udah dibawa ke rumah sakit sekarang, kata Anggiyah. Sedangkan Ferry Irawan yang sibuk merekam kejadian itu menolak membawa Anggiyah Novita ke rumah sakit. Artis sinetron itu beralasan kakak Anggiyah Novita yang seorang dokter bisa membantu menanganinya. Terus dia bilang, gak usah-gak usah biar saya bawa ke kakaknya kan dokter, padahal dia gak telpon kakak saya yang gak ditelepon, kata Anggiyah menirukan perkataan Ferry Irawan. Faktanya, Ferry Irawan justru tak menghubungi siapapun dan membawa Anggiyah Novita pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, keluarga Ferry Irawan sudah berkumpul dan justru memanggilkan dokter kecantikan untuk menangani mantan istrinya yang terkena stroke. Dapatkan update berita pilihan dan breaking-nya setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.